Intro Bianca, ini untukmu. Wow, ini indah sekali. Intro Derek adalah raja termuda di kerajaan ini. Karena orang tuanya meninggal di usia muda dalam perkelahian yang diduga dimulai oleh suku cahaya bulan. Meski masih sangat muda, Derek membuktikan dirinya sebagai anak yang sangat pintar. Saat berusia 18 tahun, Derek dapat menyelesaikan sendiri semua masalah kerajaan. Suatu hari di malam bulan purnama, seorang pembunuh cahaya bulan menyelinap masuk ke istana. Dan target si pembunuh tidak lain adalah Derek. Beruntung, Derek selalu waspada dan siap sedia. Sehingga dia dapat kabur dari bahaya. Apalagi Derek bahkan dapat melukai pembunuh itu. Namun demikian, si pembunuh masih dapat melarikan diri. Keesokan paginya, mereka menemukan seorang gadis terseret arus menuju istana. Melihat dia tampak terluka, Derek segera menolongnya. Setelah sadar, gadis itu tidak dapat mengingat apapun tentang dirinya. Dia pun bahkan tidak tahu harus pergi kemana. Kalau begitu, tetaplah di sini sampai kau benar-benar pulih. Aku sangat berterima kasih atas kebaikanmu. Sejak hari di mana gadis misterius itu muncul, Derek tampak lebih gembira dari sebelumnya. Setiap hari, Derek mengunjungi dan membawakannya hadiah menarik. Perlahan, mereka pun memiliki perasaan satu sama lain. Hari itu adalah hari bulan purnama di bulan itu. Seperti biasa, Derek mengunjungi gadis itu setelah menelesaikan pekerjaannya. Hari ini bulan indah sekali. Apakah kau mau berjalan-jalan denganku? Aku mau. Sudah lama aku tidak sempat untuk berjalan-jalan keluar. Anehnya, ketika bulan bersinar langsung ke gadis itu, tato-nya terlihat dengan jelas. Melihat perubahan dalam dirinya, gadis itu sepertinya mengingat semua hal. Aku tidak bisa membiarkan manusia melihatku dalam wujud ini. Aku ingat sekarang. Aku Bianca. Aku adalah putri dari suku cahaya bulan. Aku datang ke sini untuk melenyapkan Raja Derek. Kau lah orangnya. Bianca tiba-tiba menyerang Derek. Tanpa perlawanan, Derek dengan cepat ditaklukan oleh Bianca. Namun dia sedikit ragu saat akan menghabisi Derek. Bianca? Bianca, ayo cepat lakukan. Paman Fergus, kenapa kau ada di sini? Aku selalu mengawasi tindakanmu. Cepat habisi dia untuk membalaskan dendam orang tua. Jika kau menghabisiku, suku cahaya bulan juga akan dimusnahkan. Apa maksudmu? Aku selalu menjegah usaha balas dendam terhadap suku cahaya bulan. Jika aku berakhir, akan ada orang lain yang menghentikanku. Maka tidak ada yang bisa menghentikan balas dendam itu. Kau pikir manusia bisa melawan kekuatan tempur suku cahaya bulan? Dan, kau pikir kekuatan bertarungmu bisa menahan kekuatan cermin matahari? Hah? Jangan dengarkan dia. Kita hanya perlu menghabisinya, lalu mengambil cermin matahari. Maka kita tidak akan takut apapun lagi. Mungkin Derek benar. Ayah dan ibuku gugur dalam pertarungan itu. Jika kedua belah pihak terus membalas, kita tidak akan mendapat kebaikan. Kita harus menghentikan semuanya ini. Bianca, kau bodoh sekali. Sama seperti orang tuamu. Mengapa kita harus setara dengan manusia rendahan itu? Hari ini, aku tak akan membiarkannya selamat. Paman Fergus, apakah ini sihir terlarang? Jadi kamu adalah monster pada tahun itu? Saat pertarungan terjadi, Derek melihat mereka sedang bertarung melawan monster. Namun sayangnya, dia terluka dan tak sadarkan Derek. Dia tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya. Sudah lama, aku selalu menyelidiki tentang monster itu. Aku tidak menyangka monster itu adalah kau. Saat itu, hanya Paman Fergus yang masih hidup. Jadi, dia berbohong untuk melabui suku cahaya bulan, membuat kami berseteri. Semua yang kulakukan, hanya demi suku cahaya bulan. Kemudian, dia bergegas menyerang Derek. Namun Bianca dengan cepat menghentikannya. Bianca, kau menyebalkan sekali. Sama seperti orang tuamu. Aku akan mengirimmu ke neraka untuk menyusul mereka. Tiba-tiba, cahaya bersinar langsung ke tubuhnya. Cahaya itu berasal dari cermin matahari di tangan Derek. Fergus segera terbakar menjadi apu oleh cahaya itu. Derec, apakah kau selalu membawa cermin itu bersamamu? Aku tidak ingin cermin ini dicuri oleh orang jahat. Tapi, mengapa kau tidak menggunakannya saat melawanku tadi? Karena aku tidak ingin menyakitimu. Aku benar-benar kasihan pada Pamanmu. Hanya karena dia ingin menyerang, jadi aku harus... Tidak. Itu akibat yang harus dia terima karena keserakahannya. Sebenarnya, aku tahu siapa kau sejak pertama kali aku bertemu denganmu. Aku selalu ingin menyelesaikan semuanya denganmu. Apakah itu tujuanmu? Membantuku mengembalikan ingatan saat berjalan-jalan di bawah sinar bulan bersamaku? Bianca, maukah kau tinggal di sini bersamaku? Sejak saat itu, suku manusia dan cahaya bulan mengakhiri semua perselisihan. Mereka menjalani kehidupan yang damai di bawah pemerintahan Raja Derec dan Ratu Bianca. Wah, fairy tales.